Hai guys, yuk bikin cemilan puding roti Caranya gampang banget Pertama adalah roti tawar Kita olesin mentega seperti ini Terserah ya, mau pake roti tawarnya berapa aja Disini aku pake 4 Nah, setelah itu kita potong 2 setiap lembar roti tawarnya Lalu kita taburin mesis seperti ini Nah, ini aku tambahin keju Biar rasanya lebih mantep lagi Lalu aku gulung-gulung rotinya Lalu aku tata di dalam loyang Yang sudah aku olesin mentega atau margarin Nah, ini aku pake wadah kaca Antim panas ya Itu sorry tangan anak aku in frame Karena dia udah gak sabar banget Nah, seperti ini penampakannya setelah digulung-gulung Gak rapi, gak apa-apa Yang penting rasanya nanti Lalu ini kita siapin susu 250 ml Harusnya resepnya 400 ml Tapi karena wadahku kecil Jadi aku pake 250 ml Lalu aku masukin 1 butir telur Harusnya 2 ya Nah, ini pake kayu manis bubuk Sedikit aja Lalu gula 1,5 sendok makan Harusnya 3 sendok makan Nah, ini garam sedikit aja Terus ini vanila Sedikit juga Dan terakhir kental manis Biar lebih manis Harusnya sih gak pake Tapi ini aku tambahin Biar emang lebih manis aja Nah, lalu kita mix semua Ini aku ngocok pake whisker Pake garpu juga bisa Sampai tercampur rata semuanya Dan gak ada gerindil-gerindilnya lagi Nah, setelah itu kita tuang deh Ke adonan yang tadi Maaf, maksudnya ke roti Yang udah kita gulung-gulung tadi Nah, kita siramkan aja Seperti ini guys Lalu kita panggang deh Di api 190 derajat 25 menit aja Api atas bawah ya guys Nah, udah mateng deh Dan seperti ini menampakannya Ini tuh enak banget dimakan Kalo lagi cuaca hujan-hujan gitu Dan buat sarapan juga oke banget Anak-anak juga pasti suka Karena ini manis, lembut Ada gurihnya juga Pokoknya super deh Gampang kan bikinnya Selamat mencoba Da-da-da-da-da-da-da Tidak Terima kasih.